bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya hari ini anak-anak saya doakan semua dalam keadaan sehat dan semangat jumpa kembali dalam pembelajaran IPA secara daring, tapi tentu tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar ya, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan membaca basmala bersama-sama bismillahirrohmanirrohim siapkan buku tulis kalian alat tulis kalian dan simak pembelajaran hari ini dengan penuh semangat baik anak-anak hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang getaran gelombang dan bunyi dalam kehidupan seri hari pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang getaran, hari ini kita akan melanjutkan dengan membahas tentang gelombang, harapannya setelah mengikuti pembelajaran kali ini kalian dapat memahami tentang menguraikan macam-macam gelombang dan menelaah hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, cepat rambat, dan periode gelombang kalian tentu pernah memainkan sebuah tali ketika salah satu ujungnya kalian berikan usikan maka energi getaran yang dihasilkan dari usikan tadi akan merambat dalam bentuk gelombang gelombang sehingga dapat kita sebut bahwa gelombang merupakan getaran yang merambat dengan menghantarkan energi berdasarkan mediumnya gelombang dibedakan menjadi dua yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik gelombang mekanik memerlukan medium untuk merambat bisa dalam bentuk zat padat, zat cair, maupun gas contohnya adalah gelombang pada tali dan gelombang bunyi sedangkan gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat contohnya gelombang cahaya sehingga bisa merambat di ruang hampa sekalipun berdasarkan arah rambat dan arah getarannya gelombang dibedakan menjadi dua yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal gelombang longitudinal memiliki arah rambat dan arah getar yang sejajar contohnya gelombang pada selinki satu gelombang pada gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan panjang satu gelombang itu sama dengan jarak antara satu rapatan dan satu renggangan atau jarak antara tengah rapatan dengan tengah rapatan berikutnya atau jarak antara tengah renggangan ke tengah renggangan berikutnya gelombang transversal memiliki arah rambat dan arah getar yang saling tegak lurus panjang gelombang transversal sama dengan jarak satu bukit gelombang dan satu lembah gelombang yaitu dari titik A, B, C, D, E bisa kalian lihat pada gambar panjang satu gelombang dilambangkan dengan lambda satuannya meter simpangan terbesar dari gelombang itu disebut amplitude yaitu jarak dari B sampai ke B aksen atau dari D sampai D aksen dasar gelombang terletak pada titik terendah gelombang yaitu D dan H dan puncak gelombang terletak pada titik tertinggi yaitu B dan F lengkungan C, D, E dan G, H, I merupakan lembah gelombang lengkungan A, B, C dan E, F, G merupakan bukit gelombang waktu yang diperlukan untuk menembus satu gelombang disebut periode gelombang satuannya skon dan dilambangkan dengan T jumlah gelombang yang terbentuk dalam satu skon disebut frekuensi gelombang dilambangkan dengan F dan satuannya Hertz gelombang yang merambat dari ujung satu ke ujung yang lain memiliki kecepatan tertentu dengan menempuh jarak tertentu dalam waktu tertentu pula sehingga secara matematis dapat dituliskan V sama dengan lambda per T karena nilai T sama dengan 1 per F maka bisa dituliskan V sama dengan F kali lambda untuk lebih memahami materi tentang gelombang coba kita perhatikan contoh soal berikut gelombang pada permukaan air merambat dengan panjang gelombang 2 meter jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang adalah 0,5 skon tentukan cepat rampat gelombang dan frekuensi gelombang dari soal kita ketahui bahwa panjang gelombangnya 2 meter maka lambdanya sama dengan 2 meter waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang berarti ini periode periodenya adalah 0,5 skon maka untuk mencari cepat rampat gelombangnya kita gunakan persamaan V sama dengan lambda dibagi T lambdanya 2, T nya 0,5 maka ketemu 4 meter per sekon jadi cepat rampat gelombang tersebut adalah 4 meter per sekon selanjutnya yang ditanyakan adalah frekuensi gelombang tadi kita sudah tahu bahwa hubungan antara frekuensi dan gelombang adalah saling berkembalikan maka kita peroleh nilai F sama dengan 1 per T dimasukkan nilainya 1 per 0,5 maka ketemu frekuensinya 2 hertz jadi frekuensi gelombang tersebut adalah 2 hertz oke untuk soal nomor 2 perhatikan gambar berikut diketahui ada gelombang grafik gelombang yang ditanyakan cepat rampat gelombang tersebut adalah nanti yang pertama kali kita tentukan dulu yang diketahui dari soal nah kita lihat ada berapa gelombang di grafik ini satu gelombang itu terdiri dari satu bukit dan satu lembah ini ada dua lembah satu bukit maka ini satu, satu gelombang terus ini ada setengah gelombang berarti banyaknya gelombang ada 1,5 gelombang nah kemudian kita ketahui juga dari grafik waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang itu kan periode nah ini ternyata untuk menempuh satu gelombang ada 0,4 sekon maka T nya 0,4 sekon kemudian kita lihat panjang gelombangnya disini ada satu setengah gelombang panjangnya 15 cm berarti satu gelombangnya berapa kalau ada 1,5 gelombang itu panjangnya 15 cm maka panjang satu gelombangnya 15 dibagi 1,5 sama dengan 10 cm nah yang ditanyakan yang ditanyakan adalah V nya cepat rambatnya berapa maka penyelesaiannya kita gunakan persamaan V sama dengan lambda dibagi T lambdanya 10 cm T nya 0,4 maka ketemu 10 dibagi 0,4 25 cm per sekon nilai kecepatannya jadi cepat rambatnya adalah 25 cm per sekon oke anak-anak itu tadi materi yang kita bahas hari ini tentang gelombang semoga bisa dipahami dengan baik pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bunyi jika ada yang belum paham silahkan bisa menghubungi guru pengampung masing-masing Ustazah tutup dengan hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim sekian dari Ustazah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati